ANB Official Kami punya usaha merangkai bunga yang terkadang dikombinasikan dengan uang sebagai hiasan ataupun yang lainnya Pembeli membayar sebesar jumlah uang yang akan dihias ditambah dengan ongkos pembuatan dan harga bunga tersebut Yang ingin saya tanyakan Jika saat ini menggunakan uang baru pecahan Rp 75.000 maka ada perbedaan ongkos pembuatannya walaupun jenis bunganya sama dengan bakat yang tidak menggunakan pecahan uang baru tersebut Apakah ini diperkenankan Ustadz? Harga uang baru Rp 75.000 dihargai berapa? Uang baru yang Rp 75.000 itu Anda jual berapa? Kalau dijual lebih dari itu ya tidak boleh Misalnya Rp 75.000 untuk bisa mendapatkan satu lembar harus membayar Rp 80.000 Selisih Rp 5.000 itu riba Tapi kalau sama insya Allah tidak masalah Misalnya ya ongkos merangkai bunga nilainya Rp 100.000 Nah nanti uangnya sendiri Misalnya dibutuhkan uang sebanyak Rp 1.000.000 Lalu konsumen transfer Rp 1.000.000 Rp 100.000.000 Yang Rp 1.000.000 Nanti dijadikan sebagai uang hiasan Yang Rp 100.000.000 ongkos merangkainya Wallahu ta'ala alam Di sini tidak ada syaraf yang saya pahami Tapi di situ adalah Saya menitipkan uang Kepada Atau konsumen menitipkan uang kepada Anda Dengan cara di transfer Kemudian nanti Anda ambil Dalam bentuk uang fisik Terus dibuat rangkaian bunga Selanjutnya Anda Mendapatkan fee Fee merangkai bunganya Dan kemudian Setelah jadi dikirim kepada konsumen Kalau dari sisi skema akadnya Insya Allah tidak masalah Selama ya Selama tadi ya Uang yang di transfer untuk hiasan Sama sebagaimana uang yang dipasang di hiasan tadi Baik Cuma saya ingin Menekankan Perbuatan semacam ini Barangkali termasuk pelanggaran Karena Menggunakan uang Untuk sesuatu yang Wallahu ta'ala alam Apakah ini masuk hal yang sia-sia atau tidak Anda mungkin bisa bertanya kepada Ustadz yang lain yang lebih senior Ustadz Arifin Badri Atau Ustadz Irwandi Atau Ustadz-Ustadz yang lainnya Atau Ustadz yang ada di sekitar Anda Boleh tidak menjadikan uang seperti ini sebagai hiasan Apakah itu tidak termasuk Ido'atul mal Menyanyiakan harta Yang dilarang oleh Nabi SAW Inna allaha karihalakum thalathan Kila waqal Apakah ini tidak masuk Ido'atul mal Kalau itu masuk Ido'atul mal Maka sebaiknya ditinggalkan Dan gantikan dengan yang lain Yang bukan termasuk ala tukar Wallahu alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!